Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast Oke guys, hari ini gue udah kedatangan paket ya Ini paket yang gue terima dari gue lelangan online ya Dan ini gue juga lupa gue ikut lelang Dan gue menang lelang apa, langsung aja kita buka ya Tanpa lama-lama Nah ini dia guys, kira-kira hari ini gue lelang dapet apa ya Tentunya kalau gue beli ya pasti fokusan gue lah ya Yang pertama ini dia guys Oke seperti teman-teman udah tau semua ya Kalau Ngopeni Diecast itu koleksinya bukan mobilnya tapi kartnya ya Kart Factory Fresh Dan ini adalah Factory Fresh yang ada di tahun 2021 guys Ini nomor 4 per 10 ya Dan masih ada lagi Factory Fresh-Factory Fresh yang baru ya Di tahun 2021 ini salah satunya yang jadi fokusan Ngopeni Diecast itu yaitu yang Mercy itu ya guys Mungkin bisa lihat gambarnya di samping ini Nah Mercy kayak gitu Itu yang Tapi itu gak tau ya di lot apa ya Itu yang mungkin bakal gue lengkapin juga guys Koleksian seperti itu ya Oke next ada nah ini dia guys Ini yang 1 per 10 ya Ini juga Factory Fresh di tahun 2020 Nah perbedaannya itu kart yang keluaran di Indonesia itu Sekarang itu dia lebih kokoh ya guys Kenapa gue bilang lebih kokoh Karena nah disini dia ada Kayak plastiknya gitu pengaman ya Ini supaya Misal kalau digantung ini Itunya tuh Ininya tuh gak gampang patah atau nekuk gitu ya Jadi disini ada pengamannya Nah ini adalah Factory Fresh juga ya Yang 1 per 10 Dan ini yang 1 per 10 itu adalah mobilnya 2020 Jaguar F-Type ya Dan sedangkan yang 4 per 10 ini adalah 17 Lamborghini Urus Oke mungkin teman-teman bisa lihat video gue ya Yang di atas sini Atau yang thumbnailnya seperti ini Itu adalah video review koleksian gue Factory Fresh di tahun 2020 ya Dan gue udah komplit Dan sekarang kita masuk di koleksian 2021 Dan sementara ini gue baru dapet 2 ini guys Oke Kita lanjut koleksiannya ya Sampai akhir tahun biasanya nanti Saya bulan-bulan November, Desember gitu Biasanya udah komplit Oke kita taruh disini Next gue ada Nah ini dia guys Ini Toyota Tacoma Matchbox ya Ini kenapa gue serok Karena ya lagi-lagi gue dapetnya lumayan ya Harganya murah ya Nggak kelihatan ya Ada tahun yang berapa Tapi ini belinya di Sogo ini 29900 Waduh Oke ya ini Toyota Tacoma Disini ada tulisan dengan lifeguard Dan disini beach petrol ya Nah ini depannya Seperti ini tuh Kayak mirip-mirip Hilux gitu ya Dan itu bawa Papan surfing ya Kayaknya ya Kalau lihat ya Mantul banget gitu Oke Ini dia hasil Hunting lelang gue Di video kali ini Dan gue dapet Ini ya 2 vector refresh Nanti kita cari lagi Yang seri-seri vector refresh berikutnya Kira-kira kita dapet apa Kemudian Oke next Seperti yang gue bilang tadi Gue bakal kasih tunjukin Ke temen-temen koleksian error gue ya guys Yang pertama Gue mau Tunjukin koleksian gue Ini guys Nah ini ya Gue masukin protector ini ya Protector yang seri 5 Gini ya Ini sebetulnya isinya bisa 5 Tapi karena ini errornya ada 2 Jadi Gue Masukin ke sini 2 2 ya Jadi Satu set jadi ada 4 ya Oke kita Buka aja Yang pertama dulu guys Nah ini ya Ini Ini yang sempurna ya Yang bukan error Ini adalah Force 365 Outlaw Ini tidak error Dan yang error adalah Ini Kira-kira apa Perbedaannya gitu ya Nah Perbedaannya itu ada error di bannya guys Ya Jadi ban belakangnya itu Peleknya beda dengan yang depan ya Kalau yang tidak error itu yang ketika seperti ini ya Ini yang error Dan ini Dua-duanya gue dapetin di pameran guys Waktu itu gue dapetnya itu Ya gitulah Kalau namanya di pameran Di Di satu tempat gitu Keranjang Kita Ubek-ubek gitu ya Dan Tidak ada yang sadar Kalau Ternyata ini error guys Dan gue taunya itu juga setelah di rumah Dan ini gue dapetnya itu Di harga 15 ribu guys Ketika di pameran itu ya Bandingin gini Gue liat-liat kok Ternyata Oh iya nih ban-nya error nih Kalau dijual Ini Mahal guys Makanya Gue simpen di dalam protektor Jadi Ya Gue jadi kaya Kalau gue jual ini ya Ya gitulah ya Ini jadi errornya Cuman di ban aja ya Jadi Ya ginilah Kalau koleksi Kita dapet Yang ini ya Auto kaya guys Oke Yang kedua Nah ini dia guys Yang ini gue juga dapet Di gantungan ya Yang 92 BMW M3 ini Gue dapet di gantungan Dengan harga 32.900 ya Di Indomaret Dan Kemudian Yang 92 BMW M3 error ini Gue dapet dari Om Agung Sejawan Dekaster itu ya Ya teman-teman Subscribe channelnya nih Gue taruh di samping sini Namanya Nah ini adalah BMW 92 Ya mungkin teman-teman Bisa lihat Errornya ada dimana Temukan perbedaan ya Wow Kayak jadi ini ya Kayak anak TK Jadinya Temukan perbedaan Dari dua gambar berikut ini Ya jadi Ini errornya Ada di Tampo guys Ya Tuh Yang atas ini error Dan yang bawah ini Yang sempurna Coba teman-teman Lihat disitu Ya betul ya Errornya itu Agak melorot Seperti ini guys Jadi tamponya ini Agak melorot Ini belum gue buka ya Dua-duanya belum buka Ya buat ini aja Buat perbandingan Nanti gue bakal cari satu lagi Karena ini juga harganya Gak terlalu mahal ya Yang 92 M3 ini Bakal gue cari satu lagi Yang buat di Unboxing Ya ini buat Ya nanti dimasukin Seperti tadi ya Protektor Buat perbandingan aja Jadi Yang ini error Dan ini yang tidak error Yang error-error Gue kumpulin Gue kumpulin Kemudian Jadi buat perbandingan aja Gitu loh Jadi Kalau kayak gini kan Keliatan ya Yang error mana Yang tidak error mana Gitu kan Oke next Gue mau tunjukin Yang ketiga guys Yang ketiga Nah ini ya Ini spesial banget Gue kasih protektor sendiri Dan Mungkin Teman-teman bisa tebak ya Apa sih Kira-kira yang error nih Dari datsun yang bawah Ini yang masih Gue protektor Masih di dalam blister ini Ya Betul ya Mungkin Teman-teman udah nebak Errornya tuh ada di ban ya guys Kalau teman-teman lihat Disini tuh Bannya polos ya Dan sedangkan yang di atas Ada listnya Dan yang bawah ini Dia tidak ada listnya ini ya guys Bisa dibilang Mahal Karena Jadi barang langka guys Dan banyak dicari ya Jadi Ya buat teman-teman Kalau punya yang error-error gini Disimpen lah ya Jangan Disiasiakan gitu Dan ini juga bakal Gue simpan Baik-baik guys Ya Karena yang error ini Gak bakalan Gue jual Dan Ya untuk sementara ini Gue simpan dulu Gue gak tau nanti Bakal gue jual Atau berapa Tapi waktu sebelumnya Awal-awal ini Ini gue dapetnya di ini ya Waktu gue buka unboxing Di tahun 2019 itu ya Eh 2020 itu ya Gue lupa Ini di lot apa Dia keluar Dan gue dapet error ini guys Ya Hotfield error ini Yang Ini sih Konon katanya Kalau error gini Auto kaya guys Jadi kalau dijual Kalau ada error-error gini Harganya Value-nya itu Bisa lebih tinggi Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video Ngopeni Decash Dan Terima kasih dukungannya Jangan lupa Ditekan tombol subscribe-nya Disini ya Disini ya Disini apa disini Oh sekarang pindah disini Pindah Eh mana sih Ya disini Tuh-tuh Tuh-tuh ya Pindah disitu ya Oke sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Bye Bye